Sementara itu Bupati Manokwari melakukan pertemuan bersama seluruh pemilik tempat keroke menyusul adanya kejadian para ladies yang mengenakan seragam sekolah di salah satu pemilik tempat keroke beberapa waktu lalu. Bupati menegaskan akan menjabut izin usaha apabila pemilik tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan Pemkap Manokwari. Belum lama ini masyarakat Manokwari dihebohkan dengan aksi para ladies di salah satu tempat hiburan malam yang sengaja mengenakan seragam sekolah SD, SMP, dan SMA saat menemani pengunjung tempat keroke tersebut. Hal ini dinilai telah melecehkan dunia pendidikan di Kabupaten Manokwari. Mengetahui hal tersebut Bupati Manokwari Dimas Polis Manacan langsung memberikan teguran keras dengan memanggil seluruh pemilik tempat keroke di Manokwari pada Senin 8 September di ruang sasana karya kantor Bupati. Pada pertemuan tersebut Bupati Dimas Polis Manacan meminta seluruh pemilik tempat usaha keroke tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satunya dengan menyuruh para ladies mengenakan seragam sekolah karena merupakan tindakan yang mencoreng citra pendidikan di Kabupaten Manokwari. Yang berkembang di media sosial maupun media group sehingga saat ini saya berkembang di ruang biaya kita harus bertemu harus buat komitmen. Komitmen kita untuk bagaimana menjaga situasi ya kondisi di Manokwari ini biar aman dan nyaman ya itu pas nampak kita semua seperti itu. Di mana beberapa hari terakhir mungkin ya mungkin tidak tahu bagaimana sampai ini ada di kerekspos yang bisa menggunakan seragam sama soal atau itu tidak tahu apakah ladies atau memang anak sekolah. Bupati Dimas Polis Manacan meminta seluruh pemilik tempat usaha yang bisa menggunakan seragam sekolah atau anak-anak sekolah ini ya mungkin datang ke keroke. Jadi ini yang sangat sensitif dan pasti mendapat banyak kritikan dan ini sudah mencederai dunia pendidikan. Bupati juga menegaskan kepada seluruh pemilik tempat keroke dalam kota untuk mematuhi segala peraturan yang dibuat BMK Manokwari. Karena selama ini masih banyak pemilik keroke tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Salah satunya untuk menutup seluruh tempat keroke selama Hari Raya Natal dan Hari Raya Idul Fitri serta masih adanya tempat keroke yang menjual minuman beralkohol secara bebas. Jadi saya minta ke depan. Terupanya hari-hari raya, itu saya minta ke depan. Saya seorang buka, saya seorang buka, tidak boleh berani untuk membuka, menjual. Saya sudah beberapa kali kasih instruksiku tidak dikatakan ke depan keroke. Sampai saat sendiri yang sepuluh. Tapi apapun-apun mau saya cabut semuanya kalau memang tidak mau mendengar. Jadi, ya, saya minta, ya, kalau ketika sudah ada surat, ya, patuhinlah itu. Cuma satu bulan saya, bulan puasa, ya, itu harus dihentikan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Keroke Kabupaten Manokwari, Iksan mengungkapkan, terkait aksi ladies yang menggunakan pakaian seragam di salah satu tempat keroke dalam kota Manokwari, tidak mencantumkan logo sekolah tertentu alias seragam sekolah polos. Namun, mengingat asosiasi keroke di Kabupaten Manokwari belum memiliki payung hukum yang resmi. Dirinya tidak dapat memberikan teguran kepada pemilik tempat keroke yang bersangkutan. Memang kemarin sempat ditanya, waktu hajar, sempat ditanya, apa saya salah berpakaian seperti ini. Jadi, saya langsung bertanya, apa ada nama sekolah? Saya memang tidak, saya tidak fokus di logosisnya. Logosisnya, begitu saya melihat logo kiri kanannya tidak ada, sudah, saya tidak mengiakkan juga, saya tidak melalang. Karena kita di asosiasi mungkin belum diakui di pemerintahan, karena belum mempunyai payung hukum. Tapi di sini, saya sering menghimbau teman-teman. Diharapkan perbuatan mencorang dunia pendidikan seperti kejadian para ladies yang menggunakan seragam sekolah, tidak terulang kembali di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kiriwai menggabarkan.